Intro Polemik dibukanya tempat hiburan malam Joker Poker masih berlangsung. Legislator DPRD Kota Pekat Baru M.I. Salahamid berkatakan, perizinan yang didapat oleh Joker Poker tak sesuai dengan yang dilakukan di Lapagat. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Pekat Baru M.I. Salahamid menyebut, pihaknya menemukan bukti-bukti adanya pelanggaran aturan yang dilakukan manajemen Joker Poker JP, diantaranya terkait ketentraman masyarakat. Dirinya juga menyebut pihak JP hanya mengantongi izin karaoke, namun pelaksanaannya tidak sesuai. Oleh karena itu, ia meminta untuk saat ini tempat hiburan malam Joker Poker ditutup sementara, dan pihaknya akan menunggu dan melihat sejauh mana proses pelaksanaannya ke depan. Terkait masalah JP yang kemarin kita mengadakan rapat bersama, dari DPRD, kemudian perwakilan masyarakat, perwakilan OPD yang berwenang, kemudian termasuk dari perwakilan JP sendiri. Pertama memang kita menemukan bukti dan kenyataan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang ada. Ya, jadi termasuk diantaranya itu kan masalah ketentraman masyarakat. Ia juga menambahkan jika ada perizinan yang dikeluarkan, namun tidak sesuai dengan regulasi dan perda yang berlaku, harus ada evaluasi terhadap hal tersebut. Norkomala Andika dan Sugiyarto melaporkan. Terima kasih.